Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la haulah wa la quwata illa billah. Kau muslimin dan muslimah, iramati Allah SWT, banyak pertanyaan dari kaum muslimin tentang kondisi yang dialami oleh masyarakat atau rakyat sivil di Palestina pada saat ini. Sebetulnya, jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang hal ini sudah banyak jawaban-jawaban dari para ulama sejak Palestina melakukan upaya membela diri dari kezaliman yang dilakukan oleh Zionis atau Israel atau orang-orang Yahudi. Namun, sedikit perlu kita uraikan di sini. bagaimana sejarahnya Palestina menjadi negara terjajah. Itu berawal pertama adalah keinginan dari Perdana Menteri Perancis nambah dari Napoleon Bonaparte pada tahun 1799 yaitu dia mengajak semua orang-orang Yahudi yang ada di bagai penjuru dunia di Asia, di Afrika untuk bergabung dengan komunitasnya membangun negara Yahudi. Dan dia telah mempersiapkan segala pasukan untuk itu. Namun, hal itu gagal ketika kalanya Nambodion Bonaparte ketika berperang melawan Mesir dan dia tertawan. Lalu muncul lagi, setelah itu salah seorang dari orang Zionis juga, orang Yahudi, Theodor Herzl, pada tahun 1896, dia menulis buku Ad-Daulatul Yahudiya, itu negara Yahudi. Lalu pada setahun berikutnya, 1897, kalau dia menulis buku tadi, 1896, pada berikutnya mereka mengadakan kompresi di Bali Swestra, di Swiss. Nah, di situ mereka menyatakan adalah sebagai peletakan batu dasar pembangunan negara Yahudi. Kemudian berlangsung berbagai upaya dan usaha pada tahun 1917, Masehi, terjadi di mana Britonia atau Inggris mengadakan kesepakatan, yaitu Perdana Menteri Inggris dan Menteri Luar Negerinya, memberikan orang-orang Yahudi untuk pindah ke Palestina. Karena waktu itu, Palestina di bawah jajahan Inggris. Maka mulailah orang-orang ini di hijrah ke Palestina, di bawah pengawasan orang-orang Inggris. Dan semakin banyak orang Inggris, terjadi kekacauan-kekacauan di antara kejadian-kejadian, pertengkaran, peperangan, dan perebutan wilayah dari mereka-mereka yang datang orang Yahudi ini. Dan tentu juga sebagian kesalahan terdapat dari orang-orang Palestina menjual tanah-tanah mereka kepada orang-orang Yahudi yang datang kembali ke Palestina tersebut. Ketika semakin kondisi tidak terkendalikan, orang Inggris mengembalikan urusan Palestina itu ke PBB. Kemudian yang diketuai oleh Amerika waktu itu, Amerika Serikat. Kemudian setelah itu, Amerika yang mengendalikan kondisi di Palestina. Pada tahun 1947, itu pada tepatnya tanggal 29 November, yaitu PBB ataupun yang dikepalai oleh Amerika waktu itu membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian, yaitu wilayah Muslim dan wilayah Yahudi. Ketika itu, tentu semakin menjadi terjadi berbagai pergolakan, pertempuran, peperangan. Nah, pada tahun 98, orang Inggris secara resmi meninggalkan Palestina. Dan meninggalkan segala sejata-sejata mereka untuk orang Yahudi. Tetepkan pada tahun 1948, maka Israel atau orang Yahudi meresmikan berdiri negara Amerika yang langsung diakui oleh dua negara adidaya saat itu adalah Amerika dan Rusia. Itu asal sejarah terjadinya pendudukan wilayah Palestina oleh orang-orang Israel atau orang Yahudi. Kemudian pelawan-pelawan yang ada di Palestina, ini dilakukan oleh rakyat Palestina. Dengan tidak tinggal diam tentunya juga dibantu oleh berbagai wilayah negara-negara Islam lainnya, kaum Muslimin, baik negara-negara Arab maupun negara Islam lainnya. Namun ada satu kendala yang perlu kita ketahui, bahwa perjuangan Palestina ini berlarut-larut dan tidak berhasil untuk menyatukan kekuatan adalah karena di dalam pejuang-pejuang Palestina itu terdapat perbedaan-perbedaan baik di seri ideologi maupun partai. Nah, kita ketahui di negara Palestina ini ada berapa partai. Yang diantaranya adalah Hamas, ada Al-Fatah, ada juga PLO dan beberapa partai lainnya. Tetapi yang terbesar ada tiga partai tersebut. Nah, ini perlu diketahui oleh kaum Muslimin. Sehingga saling berganti di partai ini kadang-kadang terpilih presiden dari partai ini dan terpilih presiden dari partai ini. Maka untuk sekarang, yang berkuasa di perusahaan ini, itu adalah partai Al-Fatah, bukan partai atau kelompok Hamas. Jadi kelompok pejuang di sana banyak. Baik yang partisan banyak sekali sebetulnya. Jadi di sini juga kesulitan negara-negara Arab maupun negara Islam untuk melakukan negosiasi dan menyatukan perjuang mereka. Karena sesama mereka sendiri pun tidak menyatukan Fisien dan Misi. Di sinilah kelemahan perjuang Palestina. Ini yang perlu dikatakan oleh kaum Muslimin. Pas hari ini itu, dan ulama-ulama semenjak adanya Intifadu Palestina, perjuang perjuang Palestina yang direbut oleh kemerikannya oleh orang Israel, itu tidak diam. Ini negara Islam, negara Arab tidak pernah diam. Dan para ulama memberikan pandangan-pandangan. Ulama-ulama memberikan pandangan dari segi hukum penguagama. Di antara pandang ulama adalah, menesatkan seperti baik Syekh Bimbas, Muhammad Salim, Syekh Al-Albani, yang mereka bertiga ini hidup dengan melihat berbagai perjuang rakyat Palestina, memberikan masukan bahwa rakyat Palestina dalam kondisi tidak mampu dari segi kekuatan untuk melawan Israel yang mendapat dukungan dari negara-negara Barat. Utamanya adalah Amerika, Perancis, dan Inggris. Sehingga, kalau jadi peristiwa apa yang terjadi di Palestina, sebetulnya kezoliman yang dibiarkan oleh PBB dan oleh sejarah negara dunia secara umum. Kenapa? Karena ketika ada persilisian antara Palestina dan Israel ini, mereka mengadakan pembekuatan senjata untuk pasukan-pasukan yang memperjuangkan Palestina, tetapi Israel bebas mengembangkan senjata mereka. Ini salah satu keanehan. Makanya pernah saya mengatakan pada tahun 2010 ketika ada katanya Hizbullah mau memberikan kudus dan sebagainya, katakan itu semuanya adalah permainan-permainan. Sebenarnya solusi untuk menyelesaikan masalah konflik itu dengan cara mengambil senjata kedua belah pihak dan tidak membenarkan kedua belah pihak memiliki senjata-senjata pembunuh masal atau apakah itu penuh kendali ataupun alat-alat tempur. Sehingga mereka, kalaupun terjadi pertempuran mereka, paling hanya pakai batu, pakai kayu, dan tidak terlalu memakan korban jumlah yang besar. Tetapi ketidakadilan di antara dunia ini berbagai perjanjian, kesepakatan belfur yang pernah terjadi pada tahun 1917 itu di Inggris, itu tidak pernah dilaksanakan oleh Israel. Dan bahkan negara Yahudi ini sering melanggar persepakatan sepakatan yang telah disepakati. Namun negara dunia tidak menyatukan sanksi. Tidak adil. Seperti mereka menyatukan sanksi kepada Saddam Hussein atau kepada Afghanistan. Nah inilah kezolimen ini yang sangat nyata. Jadi Repalistina berjuang. Tetapi mereka, tentu keterbatasan wilayah negara-negara lain untuk bantu di luar juga terbatas. Karena ada kesepakatan internasional yang tidak bisa dilanggar oleh negara-negara lain. Baik negara-negara Arab sendiri atau negara-negara lain yang ingin membantu Repalistina. Maka di antara bentuk bantuan yang ada adalah dengan mengirimkan dana, itu dari segi orang-orang masyarakat, kaum muslim di dunia. Yang kedua adalah bantuan diplomasi yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin dunia termasuk negara-kata Indonesia. Nah inilah. Jadi jangan kita mengukakan perasaan, terus membiarkan dan terjadi emosional yang tidak terkendali. Kita harus tahu dulu pendudukan masalahnya. Menyesuaikan perasaan Palestina ini yang paling utama dulu menyesuaikan perasaan di dalam Palestina itu sendiri. Dari mereka yang terpecah-pecah. Itu yang pertama. Nah kalau kita lihat kejadian-kejadian pemboman, perjuangan, pembalasan yang dikakai oleh Hamas atau kelompok-kelompok lain, itu sudah sering sejak dahulu dan tidak berubah. Maka satu catatan adalah Sheikh Lebani mengatakan, ini sebetulnya bukan sebuah nilai jihad. Karena mereka tidak memiliki kemampuan di segi dana, senjata, dan juga pasukan. Kenapa mereka tetap melakukan perlawan-perlawan yang tidak berarti. Yaitu mengorbankan kaum muslimin atau rakyat sivil lebih besar daripada mereka. Apalagi secara khusus Hamas ini kalau kita bahas nanti di akhir. Itu sedikit tentang penjelasan. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita di sini harus kita ketahui. Yang pertama adalah kewajiban kaum muslimin adalah terhadap rakyat Palestina tentu membantu dengan doa dan juga membantu dengan dana. Tapi perlu dipastikan, dana ini harus dikirim kepada sasaran yang tepat dan orang yang bisa bertanggung jawab. Jangan dikirim kepada jihad-jihad ataupun kepada kelompok-kelompok yang tidak jelas pertanggung jawabannya. Karena tidak dipungkiri begitu banyak juga dana-dana ini yang diselewengkan oleh para kelompok-kelompok yang berjuang di sana dan tidak menyerahkan kepada rakyat sivil dan kebutuhan mereka. Itu tidak dipungkiri. Dan itu bukan rahasia umum dan kami mendapat informasi dari orang-orang mahasiswa yang dari Palestina atau masyarakat 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 yang sendiri. Bahkan ketika kita umrah berkunjung ke Masyarakat di Laakso itu diceritakan oleh gayet yang mereka asli di Palestina itu menceritakan kondisi bagaimana di sana. Kemudian kewajiban penguasa kaum muslimin adalah bertanggung jawab untuk menupas kezoliman. Siapapun tidak boleh maka tentu adalah dengan cara diplomasi. Dan kita lihat pejuang-pejuang sekusunya Hamas ini kalau kita lihat dia hanya persial saja tidak teratur ketelatari di kekacauan dia diam kemudian menghut bantuan. Dan kalau persepsi kita melihat Hamas ini apabila kalau bisa kita katakan kita kekurangan uang dia meski masalah biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Maka sering di bulan Ramadan mereka bikin masalah yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sivil. Padahal mereka bukanlah semua pejuangnya dan mereka tidak berkoordinasi baik dengan rakyat baik dengan partai-partai yang ada di sana ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini tidak ada koordinasi. Jadi malah sebab itu makanya pejuang apa namanya pimpinan-pemimpin negara Arab itu hanya membelah rakyat sivil dan juga peminta resminya Palestina tidak ada dengan Hamas karena Hamas ini jelas adalah dikuasai oleh kolom ekonomi muslimin dan juga kebanyakan berakidah dan mereka menyatakan bahkan salah satu dari wakil pimpinan Hamas ini namanya Kamal Khotib menyatakan kami tidak berpikir untuk menyelamatkan Al-Qudus dari orang penjajahan Israel tapi kami berpikir bagaimana menyelamatkan Masjidil Haram dan kota Mekah dan kota Madinah katanya dari penjajahan Ibn Suud ini jadi pola fikir mereka demikian dan mereka memuja-muja banyak buktinya di media di media di Youtube ataupun di Twitter di share baru-baru ini dan termasuk di Twitter saya juga share berapa keterangan-keterangan ini dari bahan-bahan ini menjelaskan hal itu bagaimana mereka sebenarnya mereka tidak mengusir Israel itu sebetulnya tapi mereka hanya sekedar bagaimana mencari perhatian dunia mendapat bantuan dan lebih banyak demikian dan mereka tidak berada di tempat mereka berada di luar negara Palestina seperti hidup di kotor sebagainya yang menderita adalah rakyat-rakyat sivil nah ini bagaimana perjuang seperti ini apalagi yang menjadi urusan setelah mereka bikin kekacauan begini mereka jelas tidak mampu menyelesaikan masalah yang sibuk adalah para pemimpin negara Arab mereka sudah lepas tangan bagian negara Arab yang sibuk seperti Muhammad bin Salman Presiden Mesir Presiden Ibarat Arab mereka yang Raja Ibarat Arab mereka yang sibuk berindosiasi di dunia internasional karena mereka yang punya legalitas untuk berdialog dan Palestina tidak diakui kemerikanya sehingga mereka tidak bisa berdialog di dunia internasional dan ini ya kondisi yang sebenarnya kemudian kita kaum muslimin seperti yang kita katakan tadi boleh membantu dengan Noa membantu dengan sebisa mampu kita dari harta kita tapi pastikan kepada arah yang tepat itu yang penting kemudian bagi penguasa kaum muslimin baik bagi para pejabat negara kita tentu mereka level mereka adalah di bidang negosiasi di dunia internasional baik di PBB dan sebagainya kemudian para ulama menesatkan kenapa kondisi Palestina yang pertama yang perlu diperbaiki adalah masyarakat di Palestina itu sendiri maaf bicara kita kalau pergi umroh dan mampir di misjidil aqsa kita melihat kita melihat ketika sholat misjidil aqsa itu tidak ada pemuda-pemuda yang ada sikir kaum muslimin bahkan kita temukan pelayan-pelayan hotel itu dia muslimah tapi pakaiannya kita kira dia sebagai seorang Israel atau Yahudi tidak bedanya ini bagaimana akan diberi petolong oleh Allah kalau masyarakat dan rakyat sendiri tidak karena syarat petolong Allah itu akan datang bila kita betul-betul menolong agama Allah intan surullah yang suruh ini nasihat para ulama semua demikian tidak ada yang baru dalam ini banyak sekelipat waktu ulama karena kejadian-kejadian ini sudah sering terulang semenjak tahun 1948 itu sampai sekarang demikian kondisinya sering terjadi hal-hal seperti ini dan ulama selalu memberikan tanggapan ada beberapa pertanyaan pokoknya bolehkah kita niat berjihad berjihad boleh kita niatkan karena Rasulullah menyebutkan hadisnya tidak termasuk orang yang bebas itu orang punya niat untuk berjihad tapi berjihad itu tentu ada levelnya ada ketentuan-ketentuannya kita berjihad dengan harta kita kalau berjihad dengan diri bisa kalau kita mampu dan memiliki kecekatan dalam berperang jangan pula nanti sampai di sana malah bukan berjihad tapi adalah menjadi beban bagi orang yang berjihad di sana untuk memberikan pendidikan memberikan segala macamnya tetapi syaratmu telah untuk berangkat ke sana tentu dengan izin pemerintah nah itu betul jangan pula berangkat tidak resmi segala macam ya kalau pemerintah mengirim pasukan resmi dan kita mendaftar di izin oleh pemerintah untuk berjuang di sana kalau kita memang mampu memiliki keterampilan-keterampilan tidak masalah karena persoalannya bukan segampang itu ketika ada persoalan-persoalan meninggal di sana ada segala macam itu akan ada masalah pengiriman jenazah urusan masalah administrasi ke warga negara baga macam jadi tidak segampang itu dunia sekarang karena ada batasan-batasan aturan internasional yang perlu di hormati oleh setiap negara tetapi tentu kaum muslim ini yang paling penting adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala doakan mereka dan ini sebagai pelajaran bagi mereka pelajaran bagi kita bagaimana kondisi mereka sebagai pelajaran bagi kita bahwa bila kita jauh dari Allah maka kita akan menjadi ditindas oleh orang-orang musuh-musuh Allah dan kalau dibaca bagaimana kita dengar cerita daripada kondisi rakyat polisina sebelum mereka dijajah oleh Israel itu banyak hal-hal yang memang sudah jauh dari agama bermewa-mewa bahkan mereka apa namanya istilahnya apa menjual atau harta mereka tanah-tanah mereka kepada orang Israel dengan harga karena mereka orang Israel banyak uang tergoda dalam membayar dibeli, dibeli, dibeli akhirnya wilayahnya bisa dikuasai nah ini berapa pelajaran sebetulnya banyak hal yang perlu kita bicarakan disini tapi singkatnya bahwa siapapun boleh membantu sesuai kemampuannya tapi yang kita bantu adalah rakyat sivilnya dan penguasa resmi yang memang bertindak atas nama memperjuangkan ada pun Hamas dia salah satu partai dan juga memiliki penyimpangan-penyimpangan dari segi akidah dan manhaj untuk detailnya tentu dia akan bisa sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini demikian semoga hal ini bisa menjadi apa namanya sedikit ya jawaban dari pertanyaan yang ada dan sedikit sebagai apa namanya membuka wasan kita dan untuk kami tegaskan berjihad dalam arti berangkat ke sana untuk berjihad kami mengatakan wajib melalui izin resmi dari pemerintah dan itu adalah manhaj al-sunul jemaah yang dimana lo berjihad itu harus atas izin pemerintah izin resmi dan kenapa akan banyak urusan nanti dan kita bukan tidak harus tidak harus membantu berjihad secara fisik langsung banyak cara yang bisa kita bantu bisa membantu saudara ini terutama dengan membantu secara dana dan juga bagi penguasa secara diplomasi untuk membantu menghentikan agresi ataupun penjajahan pembunuhan yang dilakukan oleh bangsa orang-orang israeli terhadap rakyat palestina dan kalau kita lihat yang kadang-kadang satu penafsiran yang telah dianalisa oleh orang kadang-kadang seakan-akan baik dulu hezbollah ataupun hamas ini membuka jalan bagi orang kafir untuk membahas ke muslimin setelah itu mereka tidak mampu jelas mereka hanya bisa mampu perang itu satu hari dua hari selesai setelah itu orang israeli membombardir berbulan-bulan berpinggu-minggu habis semua ini jelas apa hasilnya karena ada juga syubhat yang disebarkan oleh orang kita kan harus berjalan sedikit akan ditolong Allah ya betul ditolong Allah tapi ta'ifah yang ditolong Allah itu apa sifatnya dia orang-orang yang bertakwa bukan orang-orang berakidah syiah orang menharif dan seterusnya barakallahu walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh